Alkisah seorang anak Tuhan yang terpanggil kembali melatar belakang sebuah kisah yang menggugah hidup orang banyak. London 24 Juli 1727, John Henry Newton terlahir sebagai putra pemandan kapal dagang di perairan Mediteranian. Kasih Kristus sudah diperkenalkan kepadanya dalam usia dini oleh sang ibu. Kitab suci dan himna menjadi batu karangnya dikala duka melanda. Satu permohonan dibisikkan kepada John kecil oleh sang ibu sebelum ia wafat. Saya berdoa agar suatu hari kamu akan bisa menjadi pelayan untuk Tuhan. Telah mengenal kehidupan laut sejak usia muda membuat John melanjutkan petualangan hidupnya di atas laut. John pun mampu memimpin kapal yang menjadi media perdagangan huda khususnya dari daerah Sierra Alil. Kehidupan di kapal membuat John menjauhi prinsip-prinsip kekristenan yang telah diajarkan ibunya dan hidup dalam pesta pora. Pada suatu malam yang mencekam, gejolak badai menerpa kapalnya. Ia mencoba menghubungkan kapal melalui badai yang dasyat. Yang seolah-olah hendak membawanya kepada kematian. Di tengah situasi itu, Newton kembali memikirkan makna kebenaran hidup di dalam Kristus. Ruh Kudus menggugah hatinya melalui badai ganas itu dan ia menyadari keadaan hidupnya. Setelah pertobatannya, John merasakan anugerah Allah yang mengubah hidupnya. Meski tetap terlibat dalam perdagangan hudak selama beberapa waktu, tetapi yang memperlakukan para hudak itu secara manusiawi. Tahun 1750, Newton menikah dengan Marie Kellett. Tahun 1755, ia memutuskan untuk berhenti berlayar. John menjadi hamba Tuhan. Dan tahun 1764, ia ditahbiskan oleh Bishop of Lincoln di Olney, Buckinghamshire. John Newton bersama penyair William Cooper membuat imna. 68 buah lagu telah ditulis oleh Cooper dan 280 buah lagu oleh John. Pada usia 82 tahun, John Newton wafat dengan sekian banyak karyanya. Dan ia dapat berkata, Kehendak mulia ibuku telah dianugerahkan Tuhan kepadaku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.